Intro Sentuhan Bili Syahputra di rambut Hilda Fitriah curi perhatian Aksi geni di dapur terekam Presenter Bili Syahputra bertemu lagi dengan mantan kekasih Hilda Fitriahkan Itu terjadi di kidaman adik Olga Syahputra Kedatangan Hilda Fitriah ke rumah Bili Syahputra rupanya untuk masak-masak Memasak menu kesukaan Bang Bili sama-masak pacaran seperti teri pete dan ayam woku Aksi Hilda Fitriah masak di dapur Bili Syahputra terekam Terjadi momen dan juga tentunya Hilda menyinggung soal calon suami pada Bili Hubungan Bili Syahputra dan wanita yang diisukan pernah menjadi isti dari Chris Harta tersebut Kembali jadi sorotan ketika akhir-akhir ini mereka sering konten Youtube bareng Selain itu Bili Syahputra juga beberapa bulan lalu menyambutkan Datang kekemahaman ayah tersinta Hilda Fitriah yang meninggal dunia Calonan berteman mereka kembali pembaik di saat ada sosok berpunyai bernama Mewes Maswali yang lagi dekat dengan Bili Hari ini aku mau bikin konten Youtube channelnya Hilda Fitriahkan Sekaligus gua dimasakini sama Hilda Udah hampir 2 tahun ya akhirnya karena mau bikin konten Youtube Dia datang ke rumah gua mau silat rahmi ketemu ngobrol Gua inget waktu itu sering dimasakin teripetih sama Woku Yaudah lah kesempatan gua minta dimasakin Ungkap Bili Nah seperti apa suasana saat Hilda Fitriah masak untuk Bili Syahputra? Kamu kok mau masakin aku sih? Kamu kangen sama aku ya? Tanya-nya Yang kangen tuh aku apa kamu? Kan dari kemarin yang rengek makanan aku kamu Beber Hilda Fitriah pada Bili Syahputra Enggak ah anak-anak rumah pengen timpala Bili Bayi minta ayam Woku Bayi minta ayam Woku Bonggan Hilda Yang penting aku sebagai suami ngasih duit buat istri Eh maksudnya buat kamu Aku ngasih duit buat kamu gitu doang Sampung pangpili Kamu mau jadi suami aku? Sentul Hilda Bukan Ini maksudnya ya kalau ngasih duit belajar pasti suami istri Ya aku kan cuma ngasih duit doang Itu kan misalnya Kebetulan kan Kamu kabarin aku mau kesini bawa makanan Tiba-tiba makanannya maaf ya Bukan kesukaan aku Kamu belinya di warteg Yaudah aku bilang masakin kesukaan aku aja Eh kamu mau? Yaudah syukur kamu mau Berjelas Bili Sota Bili mengelus rambut Hilda Dan mencuri perhatian sang mantan Kamu kayak gitu Aku ke aku Bapain ya? Tanya Hilda Ya gak apa-apa Bungkas Bili gendut Diam-diam presenter Bili Syahputra Masih menjalin komunikasi dengan sang mantan pacar Hilda Fitriakan Belakar adik-adiknya Olga Syahputra Dipertemukan kembali dengan Hilda Fitriakan Setelah 2 tahun lamanya Tak berhubungan Sejak jalanan cinta mereka kandas Bili Syahputra juga datang Saat kematian ayah Tiri Hilda Fitriakan Belum lama ini Bahkan Bili mengaku akan selalu ada Untuk Hilda Kendati sudah Bukan jadi kekasihnya Menoleh kembali ke perjalanan cinta Bili Syahputra dan Hilda Fitriah dulu Bahasanya sosok Hilda dan Bili Sangatlah baik Menurut Bili karakter Hilda Tak seperti yang diberitakan di luar sana 2 tahun menjalin makan Bersama Bili mengaku banyak tahu Soal sifat yang dimiliki oleh Hilda Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan Informasi terbaru Dari channel ini Vicky Prasetyo Ungkap Bili Syahputra dan Hilda Fitriah Liburan bareng di Bali Presenter Bili Syahputra disebut Menghabiskan Momen liburan bareng Mantan pacarnya Hilda Fitriah di Bali Hal itu Diungkapkan langsung oleh Vicky Prasetyo Di program Opera Van Java Semua Semua bermula saat mereka sedang bermain games Setuju challenge Disitu keduanya saling membongkar Rahasia lawan Apabila si lawan menjawab Tidak setuju dengan rahasia yang dilontarkan Maka harus mendapat hukuman Vicky Prasetyo Mendapat kesempatan pertama Buat menyerang Bili Syahputra Setuju kali Sebenarnya di Bali Bercerita banyak Yang datang seperti Mimes dan Mahalini Tapi di villa itu Sebenarnya bukan mereka berdua Tapi adalah mantan lama Yang bernama Kata Vicky Prasetyo Matanya Ada disitu yang bernama Sambunya lagi yang langsung dipotong Bili Syahputra Adik al-Mahum Olga Syahputra itu terlihat panik Dia mencoba Menghentikan Vicky Prasetyo Dengan memberikan penawaran Vicky butuh biaya anak lu Ucap Bili Syahputra Yang langsung Bikin heboh studio Hanya saja Tawaran itu tidak digubris Vicky Prasetyo Tetap menyebutkan Nama mantan pacar Bili Syahputra Yang dimaksud Dan Mantan Bili Syahputra Yang ada di villa itu Bernama Hilda Vitia Beben Vicky Prasetyo Disambut riakan Bili Syahputra Sebagai host acara Denny Chagur bertanya Kepada Bili Syahputra Apakah setuju dengan Omongan Vicky Prasetyo Atau tidak Jawab setuju Atau tidak Tanya Denny Chagur Kalau kamu harus Kamu omong fakta Ketika Setuju atau tidak Gue bilang tidak Jawab Bili Syahputra Mantap Sebelum lanjut ke video Jangan lupa Untuk subscribe Dan juga Nyalakan loncengnya Supaya Kalian terus mendapatkan Informasi terbaru Dari channel ini Main ke rumah Bili Syahputra Dengan sang ibu Memes Pramaswari Kemarin pengennya Makan-makan Tapi Ibunda Memes Pramaswari Baru-baru ini Akhirnya bisa bertemu Dengan Bili Syahputra Seperti diketahui Sebelumnya Memes Pramaswari Memang sedang dikabarkan Memiliki kedekatan Dengan Bili Syahputra Kedekatan Bili Syahputra Dan Memes Pramaswari Ini bisa dilihat Di beberapa video Kolaborasi mereka Yang tanya di kanal Youtube Bili Syahputra Kini Kedekatan Bili Syahputra Dan Memes Pramaswari Semakin diperkuat Setelah Adanya kabar Bahwa ibu dari Memes Pramaswari Mengunjungi kediaman Bili Syahputra Hal tersebut Terlihat dalam Video Yang baru saja diunggah Bili Syahputra Di akun Youtube Pribadinya Dalam video tersebut Terlihat Memes Pramaswari Sedang mengunjungi rumah Bili Syahputra Dengan ditemani oleh Seorang ibunya Bili Syahputra Juga mengatakan Bahwa Datangnya Memes Pramaswari Ke rumahnya adalah Untuk bersilaturahmi Silaturahmi Ujar Bili Syahputra Singkat Tidak hanya Bili Syahputra Memes Pramaswari Juga menjelaskan Bahwa pada awalnya Mereka ingin Makan bersama Mengingat kondisi Saat ini Sedang BPKM Darurat Oleh sebab itu Memes Pramaswari Bersama sang ibu Memilih untuk Mengunjungi kediaman Adik dari Olga Syahputra ini Kemarin Pengennya Makan-makan Tapi karena BPKM Kita gak bisa Makan-makan Di restoran Ucap Memes Pramaswari Sebelum lanjut ke video Jangan lupa Untuk subscribe Dan juga Nyalakan loncengnya Supaya Kalian terus mendapatkan Informasi terbaru Dari channel ini Mengharukan Saat Bili Syahputra Beri dukungan Untuk Mahalini Yang tak bisa bertemu Mendiang ibunya Mahalini Saat ini Sedang berduka Setelah Ibunda tercintanya Serini Daharja meninggal dunia Pada Rabu 7 Juli 2021 Malam Sebelum meninggal dunia Mendiang Sempat terinfeksi Covid-19 Hingga akhirnya Menembuskan Nafas terakhirnya Di Jakarta Mahalini Tentunya Sangat bersedih Dengan kepergian Ibunda Tercintanya itu Apalagi Ia tak bisa Menemani Sang ibunda Sampai ke Liang Lahat Karena ia juga Terpapar Covid-19 Sehingga Harus menjalani Isolasi Mandiri Melihat Kondisi Mahalini Yang terpukul Kehilangan Ibunda Tercintanya Bili Syahputra Mencoba Untuk memberikan Semangat Kepada Mantan Peserta Indonesian Idol Itu Meski Tak bisa Bertatap Muka Berkatan Bili Syahputra Mendatangi Rumah Mahalini Dan memastikan Kondisi Temannya Itu Pada Pada Unggahan Di Instastory Nya Bili Syahputra Yang berada Di luar rumah Terlihat Memberikan Dukungan Mohril Kepada Mahalini Yang berada Di balkon Lantai Dua rumah Sabar Ya Lini Lini Pasti kuat Dan Mama Sekarang Sudah Bahagia Tulis Bili Syahputra Pada Unggahan Di Instastory Kita Semua Bingung Juga Mau Berbuat Apa Dengan Kondisi Seperti Ini Dan Kamu Juga Lagi Isolasi Mandiri Lanjut Bili Syahputra Terakhir Bili Syahputra Pun Mengungkapkan Bahwa Dirinya Turut Merasakan Kehilangan Seperti Yang Dirasakan Mahalini Saat Ini Kita Semua Sayang Sama Mama Mama Orang Baik Dan Ninyoman Serini Yang Akab Disapa Mama Serini Merupakan Sosok Yang Sangat Supportif Mendukung Mahalini Raja Dalam Karirnya Sifat Serini Yang Sangat Membuat Teman-teman Mahalini Dari Indonesian Idol Merasa Dekat Dengan Media Selain Dekat Dengan Para Idol Serini Juga Bersikap Ramah Dan Lebut Kepada Para Fans Mahalini Saat Mengikuti Ajang Indonesian Idol Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Thank you